Hai balik lagi di channel aku Esther Wijaya yuk masuk di video kali ini aku pengen review lip produk terbaru dari dirmi dirmi beauty serum lip tint aku pribadi cukup jarang balik produk dirmi beauty tapi kali ini harganya terjangkau satunya 40ribuan 49ribu dan warnanya juga bagus-bagus dia ada lima warna tapi aku pilih warna-warna yang menur aku ini selera aku karena aku pengen tampilan lebih cenderung ke merah agak pekat daripada yang terlalu nyet yang terlalu oran gitu hanya dengan satu swipe warna dari lip tint ini terlihat nyata banget alias pigmented keluar banget Moist feel itu dia ada rush hip oil dan argan oil dimana kedua kandungan ini dia bisa melembabkan bibir sama non-drying and non-sticky glossy texture pokoknya glossinya nggak berlebihan ringan dia ada mengandung UV filter juga sama antioksidan dan brightening aku beli tiga dear Anastasia dear Ellie dear Fania warna langsung bisa kelihatan dan ini juga dia nggak ada packaging kotaknya itu adalah hal yang aku suka karena aku agak malas buang kalau packaging kotak kayak menambah sampah ibaratnya ini cuma dilapisi plastik tapi ketika plastiknya kalian buka semua informasinya kalian hilang gitu kayak ingredientsnya atau segala macam Bepomnya ada netonya ada period after open juga ada 12 month ada serum lip tintnya biasanya kan namanya di bawah sini nah ini namanya dia ada di sini kayak dear Anastasia dear siapa itu di samping sini ya bukan di bawah sini ini juga bentuknya kayak gini tinggal dibuka aja dan aplikatornya model kayak lip cream biasa gitu ini nggak keras untuk aromanya semua mirip-mirip ini seperti aroma manis vanilla tapi nggak yang enak dan ada seperti cake yang manis di sini ada expired date no alkohol paraben mineral oil benzen dan SLS dear Anastasia ini dia caramel brown dan warm brown itu warnanya nih hasilnya kayak lip cream gitu kan saking pigmentednya padahal ini serum lip tint kayak kalian pakai lip cream dikit aja ini udah bisa meng-cover bibir yang abu-abu atau gelap untuk teksturnya dia cair tapi gel gitu jadi nggak yang bikin kering di empap langsung dia bisa menyatu dengan satu bibir jadi bukan ketika kalian oles di satu titik dia langsung kering di situ kayak satu garis yang susah membawar itu nggak kayak gitu hasilnya dia glossy dan lembab banget dirfania ini deep rosy pink medium to dark pink ini hasil yang lip tint tadi dia udah ngetin jadi kalian nggak perlu khawatir dia hilangnya cepet tapi dia meninggalkan stain warna yang bagus banget dirfania ini dirfania warnanya aku suka super meng-cover bibir jadi kalian yang bibirnya gelap nggak apa-apa ini bakal meng-cover bibir kalian sedikit aja kalian pakai dia langsung keluar kayak gini ada glossy yang tipis hmmm super melembabkan enak banget aku suka warna ini ini warna dirfania yang udah stain hasil stainnya bagus banget kayak kita pakai lip produk lain padahal ini bekas warnanya bagus banget dirally ini warna yang paling gelap yang aku punya dia burgundy red medium dark reddish orange ini warna dirally bagus banget aku suka dengan kegelapan ini merahnya bagus gigi menjadi lebih cerah lebih putih super melembabkan kalian bisa lihat dari sini betapa dia itu melembabkan bibir kita banget gak ada rasa kering gak ada rasa sesuatu gak cepat mengering aku suka dengan warna yang aku beli semuanya karena cocok dengan skin aku yang light semuanya bener-bener membuat tampilan muka lebih segar hanya satu warna bisa membuat kita super make up-an dan satu ini dipakai dikit aja dia udah cukup banget untuk meng cover bibir jadi ini kalian bakal hemat banget pakai ini dan ini kan dia melembabkan kan sampai sekarang dari tadi belum ada finish yang lebih jadi matte untuk menjadi bener-bener matte finish dia gak bakal secepat itu bahkan kalian pakai satu jam pun dia masih kayak gini lembabnya karena kan dia lebih fokus terus ke kayak lip care serum lip tin yang ada kandungan-kandungan yang melembabkan jadi memang lembabnya tuh tahan lama bukan kayak lip tin cair biasa yang bakal bikin bibir kalian kering kulit mati segala macam selama aku pakai ini beberapa hari beberapa kali ganti-ganti gak ada masalah bibir aku menjadi kering atau menghitam segala macam dia juga gampang banget dihapus tapi ada warna stainnya juga yang bagus tadi yang kalian lihat memang bukan yang tahan lama hanya saja jangan khawatir kalau kalian habis makan minum pasti dia masih ada stainnya tergantung kalian makannya gimana kalau kalian itu suka yang dikit-dikit makan lap tisu dikit-dikit makan lap tisu bisa saja bekas warnanya juga ikut hilang tapi masih ada ibaratnya bekasnya bukan langsung hilang polos jadi bibir kita yang gelap itu enggak juga ketika ini dijilat dia gak ada rasa yang manis gak ada rasa yang pahit juga tapi sih aku tidak menyuruh kalian untuk terus menjilat produk ini ya aku pribadi rekomen banget kalian buat coba karena ini harganya juga terjangkau ya bukan yang 100 ribu satunya jadi segitu aja hari buat aku semoga review ini berguna dan bermanfaat untuk kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan aktifkan loncetifikasi supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru lagi oke bye 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 bye